Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kali ini kita mau bahas tentang jenis-jenis eksepsi yang bisa diajukan dalam suatu gugatan Nah, ini penting bagi kalian yang sedang menghadapi permasalahan tetapi bisa dengan cermat menyelesaikan permasalahan itu di awal-awal persidangan Meskipun pada prakteknya eksepsi itu tidak serta-merta harus diputus secara langsung bisa juga diputus di akhir perkara Nah, tapi apapun itu eksepsi ini menjadi salah satu hal yang penting dan krusial dalam suatu jawaban atau suatu tangkisan terhadap gugatan Baik, sebelum masuk ke materi seperti biasa kalau kalian yang ingin dapat update-an gratis kalian bisa download di Google Play Store aplikasi kita namanya Ngomongin Hukum atau follow Instagram kita di Ngomongin Hukum ya, gratis semuanya ada di situ Oke, ngomongin eksepsi berarti kita ngomongin tangkisan suatu gugatan Nah, ada banyak jenis eksepsi yang bisa kalian gunakan tentu tidak semuanya harus digunakan karena tiap gugatan itu memiliki kerumitan masing-masing dan kita sebagai lawyer atau advokat harus bisa mengetahui kelemahan dalam suatu gugatan Yang pertama, paling simpel adalah eksepsi terkait kewenangan atau kompetensi absolut yaitu absesi mengenai mewenang pengadilan dalam memeriksa gugatan Nah, sebagai contoh, seorang PNS diputus PHK, katakanlah atau dihukum PHK Maka, yang berwenang adalah mengadili adalah PT UN karena dia PNS, SK-nya SK Gubernur Nah, jadi kalau ada lawyer lawan yang menggugat ke PHI maka bisa Anda ajukan ke eksepsi absolut, itu contohnya karena PHI tidak berwenang mengadili pemecatan PNS Ya, oke, kita lanjut Ada juga yang disebut deklinator eksepsi Jadi, mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa gugatan yang pada kekatnya sama atau masih dalam proses dan putusan belum punya kekuatan hukum yang pasti Jadi, ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan nebis in idem ya Cuman, kalau nebis in idem itu kan sudah ada kekuatan hukum yang pasti tapi kalau ini belum Artinya, sudah pernah digugat dan masih dalam proses oleh pihak lain atau oleh orang lain Nah, tapi ada gugatan yang sama Nah, itu tidak boleh Harusnya orang yang menggugat itu masuk dalam penggugatan intervensi Tapi kan kadang case-nya juga tidak 100% sama Nah, itu bisa dilakukan deklinator eksepsi Selanjutnya ada yang namanya dilatoir eksepsi Jadi, terkait gugatan prematur Gugatan prematur ini artinya gugatan yang seharusnya tidak diajukan terlebih dahulu karena terlalu awal Katakanlah, Anda menggugat kontraktor Anda belum menyelesaikan pekerjaan padahal dia masih dalam proses Dan tengah waktunya belum selesai Itu namanya gugatan prematur Kemudian Disqualification exception Ini menyatakan bahwa penggugat yang menggugat adalah orang yang tidak berhak Contoh, tidak ada kuasanya Nah, itu Anda harus pastikan Atau masih di bawah pengampuan Atau belum cukup umur untuk berbuat hukum Nah, itu Anda harus jeli-jeli melihat isi gugatan Ya, seperti itu Ada juga yang namanya, ini yang cukup terkenal ya Esepsi obscure label atau obscure label Gugatan kabur, tidak jelas Jadi, isi dari gugatan itu kemana-mana Nah, ini biasanya ditemukan ke pengacara atau lawyer yang mungkin saja jarang menangani perkara-perkara spesifik ya Nah, biasanya dia khusus menangani perkara terkait A Nah, terus tiba-tiba dapat klien untuk menangani perkara di bidang X Nah, itu dia kadang rancu seperti itu Nah, selanjutnya ada namanya Esepsi plurium litis consortium Jadi, orang-orang esepsi yang menyatakan bahwa Orang yang diterima sebagai tergugat tidak tepat Nah, ini juga sering terjadi ya Jadi, contohnya dalam salah satu putusan MA nomor 621 tahun 1975 Jadi, contoh terkait ini gugatan gunugini atau harta lah ya Jadi, harta waris itu katakanlah mau digugat gunugininya Maka, yang harus ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat adalah seluruh ahli warisnya Jadi, kalau ada satu ahli waris yang ternyata belum dicantumkan Nah, LK-nya bisa masuk ke esepsi plurium litis consortium ini Selanjutnya ada yang namanya Esepsi non adimpleti contractus Itu, esepsi yang menyatakan bahwa Saya tidak munip prestasi karena pihak lawan juga munip prestasi Contohnya Sedang ada proses kontrak konstruksi Nah, kenapa si kontraktor tidak segera menyalahkan pekerjaannya? Karena dia belum dibayar atas penyelesaian pekerjaan awalnya Nah, jadi kenapa dia tidak jalan? Karena dia belum dibayar di awalnya Padahal di kontrak itu dia menyatakan Harus dibayar dulu untuk katakanlah pekerjaan awal Baru dia melanjutkan pekerjaan lanjutan Nah, ini namanya esepsi non adimpleti contractus Selanjutnya ada esepsi nebis in idem Nah, ini kalian mau dapat tahu lah Kalau nebis in idem itu perkara sudah pernah diputus Dan sudah inkrah Atau sudah punya kekuatan hukum tetap Nah, selanjutnya Masih banyak nih Ada esepsi vanillitis pendeti Jadi, esepsi yang menyatakan bahwa perkara sama Masih tergantung atau masih dalam proses keadilan Nah, ini sama ya sebenarnya Bidah hampir mirip dengan yang awal tadi ya Lalu ada esepsi van connect state Seperti yang menyatakan bahwa perkara itu Ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan Atau instansi lain dan belum ada putusan Nah, contoh biasanya PHK karena pelanggaran pidana Atau perbuatan pidana Pidananya sedang diproses di pengadilan Negeri Nah, pengadilan negeri Nah, PHK-nya mau diajukan proses ke PHI Biasanya sama PHI ditolak Atau kalau diajukan esepsi diseterima Karena putusan inkrah atas pidana itu Belum ada Atau masih dalam proses ditangani oleh pengadilan negeri Seperti itu ya Esepsi van berat ini sama ya Tadi gugatan belum mangkuknya diajukan atau prematur Nah, selain banyak tadi Biasanya kalau yang sepengalaman kita ya Ada juga esepsi-exepsi yang lain Seperti posita dan petitum berbeda Nah, di dasar gugatan mengurekan A Tetapi petitumnya mengurekan atau memintanya yang lain Kerugian tidak dirinci Nah, biasanya kan ada timbul kerugian material ya Atau suatu permasalahan atau gugatan dalam perdata Nah, kerugian yang tidak jelas itu juga bisa dapat dilakukan esepsi Kemudian, daluarsan Nah, daluarsan ini harus lihat case-nya masing-masing ya Daluarsannya berapa lama Kemudian, kualifikasi perbuatan tergugat tidak jelas Ini mirip dengan yang tadi, obscure label tadi Objek gugatan tidak jelas ya Ini sama ya, obscure label Nah, itu tadi tentang eksepsi-eksepsi yang ada di hukum positif Kalian bisa gunakan sesuai dengan kecelian kalian dalam memeriksa Atau menganalisa suatu kegugatan Nah, mudah-mudahan ICB bisa memberikan manfaat bagi kalian dan kita semua Saya terbuka untuk kritik dan saran Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton